Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Penantang, Zao Feng menang Suara di akon kiyu bergema dan murid-murid luar terbangun dari mimpi mereka Hou Yuan kalah, sok muncul di wajah murid luar, mereka merasa itu datang terlalu tiba-tiba Serangan terakhir Zao Feng dengan mudah menembus pertahanan Hou Yuan Kecepatan dan pertahanan yang terakhir sama-sama lebih lemah dari Zao Feng Kepercayaan apa yang dimiliki Hou Yuan untuk terus bertarung Pertukaran terakhir membuat ekspresi Lin Fan Yang menduduki peringkat satu di antara murid luar, berubah secara dramatis Serangan yang mengerikan, ia bahkan bisa mengancam para pembudidaya di langit pertama dari alam Ascendet Lin Fan berpikir dalam hatinya saat dia memeriksa Zao Feng di atas panggung Empat kemenangan terus-menerus melawan murid batin pengganti Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam seratus tahun karena menurut aturan Seseorang tidak dapat menantang orang terus-menerus Murid luar yang hadir termasuk murid dalam pengganti memandang Zao Feng dengan rasa takut dan hormat Zao Feng bisa mengalahkan Hou Yuan, yang berarti Jiang Yuan, yang berada di peringkat kedua Juga tidak akan menjadi tandingannya Dengan kekuatannya, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Lin Fan, yang berada di peringkat satu Penonton mulai bergumam dengan suara pelan 20 murid luar teratas juga dikenal sebagai murid dalam pengganti Dan Lin Fan memiliki catatan mengalahkan seseorang di alam naik Jiang Yuan dan Hou Yuan tidak memiliki banyak perbedaan Tetapi bahkan Jiang Yuan tidak dapat mematahkan pertahanan Hou Yuan dengan mudah Zao Feng telah mengalahkan Hou Yuan dengan begitu mudah pada akhirnya Sudah pasti kekuatannya lebih kuat dari tempat kedua saat ini Aku bukan tandingannya Seorang gadis berkata dalam-dalam saat dia melihat Zao Feng di atas panggung Dia adalah Jiang Yuan, yang menduduki peringkat kedua Setelah menyaksikan pertarungan antara Zao Feng dan Hou Yuan, Jiang Yuan sampai pada kesimpulan ini Dalam hal kecepatan dan gerakan, Zao Feng dengan mudah mengambil posisi pertama Dalam hal pelanggaran, dia juga yang pertama karena dia dapat dengan mudah menerobos pertahanan Hou Yuan Selain itu, tubuh dan kekuatan Zao Feng hanya di bawah Hou Yuan Dengan kombinasi semua ini, Jiang Yuan merasa takut Dia tidak memiliki pertahanan yang kuat seperti Hou Yuan Jadi jika dia menghadapi Zao Feng, dia akan kalah lebih mengerikan Tapi, Jiang Yuan dan Hou Yuan sama-sama percaya bahwa ada satu orang Yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Zao Feng dan orang itu adalah Lin Fan Kamu sangat kuat Mulai sekarang, Anda akan menjadi murid luar tertinggi yang baru Lin Fan tersenyum Mendengar ini, kerumunan itu tercengang Apa yang sedang terjadi? Keingin tahuan muncul Mereka semua tahu dengan jelas seberapa kuat Lin Fan Mungkinkah Lin Fan tidak sekuat Zao Feng? Lin Fan, kamu bahkan belum melawan dia Jadi mengapa kamu memberikan gelar murid luar terbaik kepadanya? Hou Yuan dan Jiang Yuan sama-sama tidak mau Mereka berdua tahu bahwa Lin Fan bahkan telah mengalahkan seseorang dari alam Ascendet Jadi kekuatannya pasti lebih menakutkan Mendengar ini, Zao Feng melirik Lin Fan dengan mata kirinya dan segera mengerti Hahaha, aku bukan murid luar lagi Dua hari yang lalu, saya menerobos ke alam naik dan saya pergi ke divisi inti surgawi untuk menjadi murid batin Lin Fan tertawa keras saat gelombang energi mental menyebar dari tubuhnya, menekan murid-murid luar Semua orang kaget mendengar berita ini Dia telah menerobos ke alam naik dan menjadi murid batin Ini adalah impian banyak murid luar dan Lin Fan akhirnya mencapai mimpi ini Setelah bertarung di antara murid luar untuk waktu yang lama Semua orang melirik Lin Fan dengan penuh pengertian Zao Feng juga tersenyum Dia merasa Lin Fan yang baru saja dia temui cukup baik Zao Feng, saya percaya paling lama dalam beberapa tahun Kita akan bertemu sebagai murid batin Lin Fan memberi Zao Feng evaluasi tinggi Saya berharap begitu Zao Feng berkata dengan rendah hati Lin Fan tidak tinggal lama Dan dia meninggalkan sekelompok murid luar yang iri Setelah Lin Fan pergi, Zao Feng sekali lagi menjadi pusat perhatian Sekarang Lin Fan adalah murid dalam Bukankah itu berarti Zao Feng adalah murid luar yang baru? Hati kerumunan melonjak ketakutan Hormat dan waspada terutama orang-orang seperti Hou Yuan, Hong Bersaudara dan Ji Feng Yun Zao Feng sekarang adalah murid luar teratas Ini adalah hasil yang tidak diharapkan juga Semua murid luar dan dia sekarang berdiri di puncak Mengalahkan empat murid dalam pengganti berturut-turut Jiang Yuan yang menakjubkan Yang menduduki peringkat kedua Dan Lin Fan baru saja mencapai alam naik Teng, Tuong, Zao Feng mendarat di depan Nan Gong Fan dan Yang Qing Shan Keduanya sangat bersemangat dan mereka tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa Di sebelah mereka, Putri Yun Mengxiang memiliki emosi yang kompleks di matanya saat dia memeriksa pemuda ini Yang sekali lagi melampaui harapannya Entah bagaimana, semakin dia mengamati Zao Feng Semakin dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui dirinya Sekarang Lin Fan telah pergi 20 murid pengganti memiliki satu tempat yang hilang Dan akan ada pertempuran lain untuk slot yang tersisa Menurut aturan, peringkat Zao Feng akan naik dari 3 menjadi 2 Tetapi pada saat ini, Jiang Yuan menghampiri Diakon Kiyu dan mengatakan sesuatu Diakon Kiyu mengangguk dan memanggil Zao Feng Jiang Yuan berkata dia tidak sekuat dirimu Mulai sekarang, Anda akan menjadi murid luar tertinggi dan menerima perlakuan terbaik Diakon Kiyu berkata sambil tersenyum Hem, Zao Feng menatap Jiang Yuan dengan rasa ingin tahu Zao Feng, aku akui aku bukan tandinganmu sekarang Tapi tidak akan lama sebelum aku mengambil kembali pangkat yang menjadi milikku Jiang Yuan berbicara dengan dingin lalu berbalik dan pergi Seperti ini, Zao Feng menjadi murid luar teratas dan pada hari yang sama Dia pindah ke halaman lain Perawatan tempat pertama jauh lebih baik daripada yang lain Misalnya, Zao Feng mendapat 10 batu kristal primal di bawah standar setiap bulan Yang sama dengan murid batin Pada saat yang sama, dia juga akan mendapatkan sumber daya lain Zao Feng, ku dengar kau bisa pergi ke clan Dan memilih skill mortal kelas menengah dalam 3 hari Kecuali, seseorang menantangmu dalam periode ini Putri Yun Mengsiang datang dan memberi tahunya Keterampilan mortal kelas menengah Zao Feng sangat senang dan terkejut saat mendengar ini Teknik riak Bei Moi adalah keterampilan mortal kelas menengah Dan dia telah menggunakannya untuk mendominasi mereka berlima saat itu Zao Sun melatih Blazing Sun manual Dan meskipun dia belum mencapai level tinggi Kekuatannya sudah cukup kuat untuk mencapai 10 besar Tapi keterampilan mortal kelas menengah tidak terbuka untuk murid luar Hanya ketika seseorang menjadi murid dalam barulah Mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan mortal kelas menengah Meskipun perbedaan antara skill mortal kelas rendah dan kelas menengah tampak kecil Itu lebih besar daripada perbedaan dalam peringkat 1 dari alam konsolidasi Jika tidak ada kecelakaan dalam 3 hari ke depan Saya harus bisa mendapatkan keterampilan mortal kelas menengah Zao Feng penuh harapan Tentu saja, dia tidak melupakan kolam seribu daun Itu berkontribusi besar pada tujuannya memasuki alam naik dengan tubuhnya Oleh karena itu, dia menghabiskan banyak waktu untuk memahami 7 buku arai Yang diberikan oleh orang tua Zhang kepadanya Karena Zao Feng telah meminum 2 pil pembersih sum-sum Atributnya telah meningkat pesat dan teknik dinding peraknya telah berkembang pesat Mungkin dalam 10 hari, teknik dinding peraknya akan dapat mencapai puncak peringkat ke-9 Selain berkultivasi, Zao Feng juga mengunjungi Nan Bong Fan dan Yang King Shan Kemana pun dia pergi, murid-murid luar akan menyambutnya Salam, saudara Zhao Bahkan beberapa murid yang lebih tua darinya dan memiliki bakat yang lebih baik Akan menyambutnya dengan hormat Sekarang Zao Feng adalah murid luar paling atas Dan dia telah menghancurkan setiap murid luar di bawah kakinya Tujuan ini tercapai lebih awal dari yang diharapkannya Dengan perlindungan Zao Feng, hari-hari Yang King Shan dan Nan Gong Fan menjadi santai Saudara Zhao, tidak ada yang berani menyinggung kita sekarang Yang King Shan sangat senang alisnya menonjol Nan Gong Fan di sisi lain sedikit khawatir Saudara Zhao, penampilan Anda di masa lalu terlalu bagus Bagaimana jika itu menarik perhatian Hai Yun Master Menjadi murid luar, tidak peduli seberapa kuat saya Saya tetap tidak akan menarik perhatian Guru Hai Yun Hanya ketika saya menjadi murid batin Saya akan memasuki garis pandangnya Zhao Feng yakin Dia yakin bahwa Guru Hai Yun bahkan tidak mengetahui keberadaannya sekarang Karena dia hanya memiliki tubuh spiritual tingkat rendah Dan orang-orang seperti Kuan Chen tidak menatap matanya Tidak peduli seberapa kuat murid di alam konsolidasi Mereka tetaplah seekor semut Tiga hari berlalu dalam sekejap dan tidak ada yang berani menantang posisi Zhao Feng Jiang Yuyan dan Hou Yuan Masing-masing peringkat kedua dan ketiga Keduanya tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Zhao Feng Jadi yang terakhir segera pergi ke divisi Aula Luar Dan mengajukan persetujuan untuk mendapatkan keterampilan mortal kelas menengahnya Permohonannya harus disetujui oleh divisi Aula Luar Untuk membuktikan bahwa tidak ada penipuan yang terlibat Tetapi kekuatan Zhao Feng sesuai dengan namanya Empat kemenangan beruntun hari itu telah mengejutkan semua murid luar Dan beberapa diakin bahkan telah melihatnya Bagian terpenting adalah bahwa seorang wakil kepala telah menyetujui tantangannya Dan oleh karena itu, lamarannya lolos dengan mudah Hollow Building token ini hanya dapat digunakan sekali Dengan token ini di tangan kami, Anda dapat memasuki tanah suci klan gedung hollow Diakon Kiyu menyerahkan token perumbu biru gedung hollow Zhao Feng sedikit terkejut karena dia pernah mendengar rumor tentang Hollow Building sebelumnya The Hollow Building tidak seperti perpustakaan seni bela diri di dunia fana Itu adalah tempat warisan dari klan Menurut aturan, murid dalam yang normal hanya dapat memasuki gedung sekali Sebelum mencapai langit keempat dari alam naik Diakon Kiyu melirik Zhao Feng lama-lama Mendengar ini, Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mendengar apa yang dimaksud diakon Kiyu Menurut aturan, murid dalam yang normal hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki gedung hollow Tapi saat ini Zhao Feng hanyalah murid luar, bukan murid dalam Ini berarti bahwa dia memiliki kesempatan untuk memasuki gedung hollow sebelum beberapa murid batin Dan ketika Zhao Feng menjadi murid batin, dia memiliki kesempatan untuk memasuki gedung hollow lagi Keuntungan yang didapat sungguh luar biasa Aturan ini ditetapkan oleh pencipta klan Murid luar teratas akan memiliki otoritas untuk masuk sekali Diakon Kiyu tersenyum tipis Pencipta klan Zhao Feng dalam hatinya berpikir Bahwa pencipta klan telah memberikan jejak kehidupan kepada murid-muridnya yang tidak memiliki bakat besar Klan melihat yang paling penting pada bakat dan mereka yang merupakan murid luar tidak memiliki bakat tinggi Sebelum ini, Sun Hao Yuan memiliki tubuh berubah dan Liu Yue Er memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi Tapi keduanya langsung diterima sebagai murid batin Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada diakon, Kiyu Zhao Feng menuju ke gedung hollow dengan tokennya Bangunan hollow adalah tanah suci klan dan murid-murid batin serta diakon tidak diizinkan masuk dengan mudah Dari beberapa mil jauhnya, Zhao Feng sudah melihat menara setengah transparan di dekat tepi tebing Mata kiri Zhao Feng memindainya, tetapi tidak dapat melihat bahan apa yang menyusun bangunan itu Tapi yang pasti, bahan yang digunakan itu mahal Dua baris penjaga berdiri di pintu masuk, masing-masing dari mereka setidaknya telah mencapai langit ketiga dari alam naik Budidaya mereka semuanya lebih tinggi dari Lord Guan Jun Ini adalah tempat penting klan, pergi sekarang Seorang penjaga berseru saat dia mengirimkan energi mentalnya, yang membuat Zhao Feng sulit bernapas Penjaga lainnya juga sangat meremehkan Mereka telah melihat bahwa pakaian Zhao Feng adalah dari murid luar, dan peringkat sembilan dari alam konsolidasi adalah semut di mata mereka Sua, Suop, Zhao Feng mengeluarkan hollow building token dan ekspresi penjaga yang baru saja berteriak berubah Silahkan, kelompok penjaga mengirim Zhao Feng ke gedung dengan mata mereka Sulit dipercaya bahwa anak itu adalah murid top luar Semua penjaga terkejut Memasuki gedung hollow, Zhao Feng merasa bahwa dia telah melangkah ke dimensi lain, karena bagian dalamnya penuh warna Dia telah mempelajari aray sekarang, dan dia bisa merasakan keberadaan mereka di gedung hollow Kekuatan susunan tidak memiliki bentuk atau warna, tetapi mereka telah melindungi tempat ini selama ribuan tahun Sebelum dia bisa membuka mata kirinya untuk memeriksa susunan bangunan, sebuah suara tua terdengar di benaknya Serahkan tandamu Siu, Zhao Feng melempar tokennya Token tingkat perunggu Anda dapat memilih keterampilan mortal kelas menengah Saat suara itu menghilang, sebuah tangga muncul di depan Zhao Feng tempat dia melangkah Dunia di puncak tangga itu penuh dengan kabut dan slip giok yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya Setiap slip giok memiliki beberapa gambar, dan kata-kata di atasnya dengan deskripsi, pengantar, dan persyaratan keterampilan Telapak tangan naga yang mengembalikan, tinju raja dominan, tanpa angin manual, pedang api yang membara Zhao Feng memindai ratusan dan ribu keterampilan, dan dia menyalin deskripsi ke dalam pikirannya Segera, Zhao Feng memiliki sedikit pemahaman tentang semua keterampilan Sebagian besar dari mereka bisa dibudidayakan ke langit keempat dari alam naik atau lebih tinggi, dan yang lebih baik bisa mencapai langit kelima Skill mortal kelas rendah biasanya melatih seseorang ke Ascended Realm, dan skill mortal kelas menengah bisa dilatih ke Sky 4 dari Ascended Realm atau lebih tinggi Keterampilan mortal kelas tinggi dapat dikembangkan ke 7 ter Sky of the Ascended Realm, dan sejumlah kecil ke True Spirit Realm Keterampilan fana kelas puncak pasti bisa dilatih ke alam roh sejati, dan keterampilan inilah yang merupakan harta sebenarnya dari klan Ada pun keterampilan kelas spiritual, ini adalah gerakan membunuh klan, dan tidak ada seorang pun di bawah pangkat penatua memiliki hak untuk melatih mereka Dan mereka yang berada di bawah alam roh sejati akan sulit untuk memahaminya Kamu harus menemukan keterampilan dalam setengah jam, dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mengambil slip giyok dan memasukkan kesadaranmu ke dalamnya untuk mendapatkan keterampilan Orang dengan suara tua itu sepertinya menyadari bahwa Zhao Feng tidak benar-benar memahami aturan hollow building Dimengerti, Zhao Feng merasa aneh bahwa suara itu akan selalu muncul di kepalanya, karena di dunia fana ketika seseorang berbicara dari jarak jauh, itu akan terdengar di dekat telinga mereka Tapi mengira ini adalah klan, semuanya bisa dijelaskan Segera, Zhao Feng memindai semua keterampilan dan dia ingat mana yang dia butuhkan Semua pujian jatuh ke mata kirinya Murid lain akan merasa hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan membaca semua slip dalam waktu sesingkat itu Setelah membacanya, Zhao Feng segera mengeluarkan keterampilan yang memiliki batasan dalam kultifasi, seperti yang membutuhkan kultifator untuk mencapai alam naik untuk dilatih Dia kemudian memilih keterampilan yang memiliki kekuatan lebih besar dan lebih mendalam Dengan cara ini, dia memiliki 100-200 keterampilan-keterampilan elit yang sesuai Keterampilan elit ini semua adalah keterampilan mortal kelas menengah, tetapi mereka memiliki peringkat yang lebih baik Sayangnya, Zhao Feng hanya bisa memilih satu Setelah berpikir lama, Zhao Feng memutuskan untuk memilih skill ofensif Dragon Returning Palm telapak tangan menjadi naga yang bisa menghancurkan gunung Dan ketika dilatih ke level tinggi, bayangan naga akan mengikuti yang akan menciptakan ketakutan pada lawan Membutuhkan kekuatan batin yang padat dan kuat 7 jari mematikan, terbagi menjadi 7 level dan itu adalah serangan target tunggal yang kuat Membutuhkan kontrol yang sempurna Scorching Flame Sword, Sword Like Fire Ketika mencapai level tinggi, setiap ayunan pedang dapat menyebabkan nyala api Yang akan memusnahkan semua orang yang berada di bawah Sky Ascended Realm keempat Zhao Feng melihat keterampilan ofensif yang memiliki kekuatan yang melebihi batas alam Misalnya, Scorching Flame Sword dapat menciptakan api dari ketiadaan Apakah ini kekuatan yang dapat ditahan oleh manusia? Tentu saja, Zhao Feng tidak mempertimbangkan untuk menggunakan senjata lain Karena mata kirinya lebih cocok untuk memanah Mengandalkan senjata bukanlah ide yang baik karena bagaimana jika senjata itu rusak Kekuatannya akan menurun drastis Selanjutnya, begitu seseorang menerobos ke alam naik Serangan jarak jauh normal dan keuntungan dari senjata pertempuran jarak dekat tidak bagus Melihat keterampilan untuk sementara waktu, keterampilan unik muncul di benak Zhao Feng Lightning Wimpalem berisi kekuatan petir dan angin Menggunakan angin untuk menyebabkan petir Saat dilatih ke level puncak, seseorang dapat memanggil petir Tapi mungkin karena itu hampir hanya sebagian keterampilan Tidak ada yang melatihnya ke tingkat puncak Perhatian, skill ini mengandung banyak bahaya Dan ada catatan seorang kultifator yang melatih skill ini terbunuh oleh petir Pelajari dengan seksama Peringatan terakhir sepertinya baru ditambahkan karena tandanya masih segar Lightning Wimpalem, itu akan menjadi dirimu Zhao Feng baru saja memilih keterampilan ini Dan itu adalah salah satu yang paling berbahaya Dia telah berlatih di jari bintang sebelumnya Dan Zhao Feng mengerti bahwa semakin berbahaya untuk dikultifasikan Semakin menakutkan kekuatannya Lightning Wimpalem juga sama Dan murid-murid pelan bulan rusak tidak akan berani melatihnya Selain itu, tidak ada yang ingin menyiangiakan kesempatan berharga ini Untuk bertaruh pada keterampilan yang tidak diketahui Tapi Zhao Feng berani Pertama, dia memiliki satu kesempatan lagi untuk memasuki gedung holo Kedua, karena tidak ada yang berani melatih keterampilan ini Itu berarti kekuatannya menakutkan Zhao Feng telah melihat sejarah klan Dan tokoh-tokoh legendaris itu selalu melatih keterampilan yang tidak bisa dilakukan orang lain Dan akhirnya mencapai puncak menara kejayaan Jika Zhao Feng memilih keterampilan yang orang lain bisa latih dengan mudah juga Lalu apa perbedaan antara dia dan mereka? Apa kau yakin akan memilih Lightning Wimpalem? Aku memperingatkanmu, keterampilan ini sulit dipelajari Dan bahkan lebih berbahaya daripada beberapa keterampilan mortal kelas atas Suara kuno itu terdengar Iya, Zhao Feng menjawab dengan nada yang kuat Nada seperti itu membuat suara tua itu berhenti Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memilih keterampilan berbahaya dengan keyakinan seperti itu Orang-orang ini hanya bisa digambarkan sebagai Sombong Haha, biasanya ada dua hasil saat seseorang melatih Lightning Wimpalem Hasil pertama adalah seseorang tidak dapat mencapai level puncak dan saat berlatih Tendon mereka patah atau bagian bawah tubuh mereka menjadi tidak berguna Hasil kedua adalah anak ajaib dengan pemahaman tinggi mempelajarinya Disambar petir dan mati Yang terakhir ini yang disesalkan Suara tua itu tertawa ringan dan dia tidak berbicara lagi Dua hasil, yang pertama tidak dapat mencapai level puncak Sedangkan yang kedua akan disambar petir dan mati Jika itu orang lain, mereka akan merasa takut atau setidaknya khawatir Tetapi Zhao Feng tidak mendengarkan suara tua itu Dan dia menggabungkan kesadarannya dengan slip giyok Wang, Wu Wong Sebuah cahaya muncul dari slip yang menarik kesadaran Zhao Feng ke dunia yang penuh angin dan kilat Pemandangan sosok muncul Mempraktikan keterampilan telapak tangan di dunia angin dan kilat Kekuatan skill itu menjadi semakin besar sebelum akhirnya bergabung dengan petir Dan menghancurkan gunung seberat 500 ribu kilogram Kekuatan yang menakutkan Zhao Feng secara naluriah menyalin adegan ini ke dalam pikirannya dengan mata kirinya Segera setelah itu, isi dari skill tersebut masuk ke dalam pikiran Zhao Feng sedikit demi sedikit Slip giyok berisi gambar yang hanya bisa dilihat sekali Tetapi karena Zhao Feng telah menyalin seluruh pemandangan ke mata kirinya Dia bisa memahaminya nanti Di bawah kekuatan arai, isi palem angin petir perlahan bergabung ke dalam pikiran Zhao Feng dan yang terakhir segera menghafalnya Dia kemudian mulai memeriksa slip giyok serta kabut dengan mata kirinya Area berkabut tempat dia berada diselimuti oleh arai besar yang telah berlangsung selama seribu tahun Dan Zhao Feng berpikir apakah arai ini bisa rusak atau ada kekurangan Dia kemudian membuka mata kirinya Dan cahaya biru muncul di bola matanya saat dia mengamati area di dekatnya Di bawah mode penglihatannya yang ditingkatkan Gambar dan garis muncul yang membentuk sebuah arai Salinan Zhao Feng menyalin struktur larik ke mata kirinya Aku akan mempelajarinya saat aku kembali Zhao Feng berpikir saat cahaya dari batu giyok di depannya mengudar Pada saat yang sama, batu giyok lainnya yang tergelincir di area tersebut kehilangan cahayanya Seperti ini, Zhao Feng mengambil isi dari telapak angin petir serta struktur susunan dari hollow building Sebelum dia pergi, dia mendengar suara tua itu memperingatkan Keterampilan hollow building tidak akan disebarkan atau kultifasi orang itu akan lumpuh Ingat ini Zhao Feng tidak repot-repot mendengarkan suara ini dan meninggalkan hollow building Tepat setelah dia pergi, tawa berisi amarah terdengar dari dalam gedung Dasar bocah nakal yang sombong, beraninya dia mengabaikanku Sejak Zhao Feng memasuki gedung hollow, Zhao Feng tidak benar-benar mendengarkan suara itu Dan dia bertindak berdasarkan apa yang menurutnya benar Jadi dia tidak menaruh peringatan yang diberikan oleh suara itu ke dalam hati Dari sudut pandang Zhao Feng, seseorang hanya harus mematuhi aturan suara Pikirannya benar, tetapi dia tidak tahu bahwa pemilik suara itu adalah tokoh besar di klan Bahkan murid batin menghormatinya Tetua pertama, itu hanya murid luar yang bodoh, tidak ada gunanya membuang-buang waktu bersamanya Seorang pria tua di dalam gedung tertawa Orang ini adalah penatua yang menjaga hollow building Tetapi penatua pertama datang hari ini untuk melakukan pemeriksaan rutin Dia melihat Zhao Feng mengambil keterampilan yang sangat berbahaya Jadi dia memperingatkannya dengan niat baik, tetapi yang terakhir malah mengabaikannya Hah, murid luar Jika saya ingat dengan benar, hanya murid luar teratas yang berhak masuk Elder pertama sedikit terkejut Plan pencipta telah membuat aturan ini jauh ke belakang dan itu berlanjut sampai hari ini dan tetua pertama tahu tujuannya Semakin berbakat, semakin jauh mereka menempuh jalur kultivasi Oleh karena itu, klan sangat mementingkan bakat Tetapi bakat bukanlah satu-satunya hal yang membuat seseorang melangkah jauh Jadi sang pencipta membuat aturan ini untuk membantu mereka yang tidak memiliki bakat hebat Setelah kembali ke halamannya, Zhao Feng mulai memahami telapak angin petir di kepalanya Lightning Wind Palm adalah keterampilan menyerang, yang cocok bahkan di langit ke enam dari alam naik Dari titik ini saja, orang bisa mengatakan itu jauh lebih baik daripada skill mortal kelas menengah lainnya Zhao Feng telah memberikan perhatian khusus pada deskripsinya yang berisi kata-kata Keterampilan parsial kuno Keterampilan dari masa lalu memiliki perbedaan dengan yang sekarang Dan suara tua telah memberitahunya bahwa keterampilan ini bahkan lebih sulit untuk dipelajari Daripada beberapa keterampilan mortal kelas tinggi Jadi dari analisis Zhao Feng, peringkat keterampilan ini seharusnya tidak sesederhana keterampilan mortal kelas menengah Menutup matanya, Zhao Feng mulai memahami pemandangan sosok kecil di dunia petir dan angin yang mampu memanggil petir Mengerikan, Zhao Feng melihat pemandangan itu dan dia tidak bisa menahan nafas The Lightning Wind Palm dibagi menjadi enam level Tingkat pertama, pelajar, memahami kekuatan angin Tingkat kedua, pemula, aura petir dan angin mulai terbentuk Tingkat ketiga, tingkat rendah, telapak tangan akan berisi suara petir Dan orang akan kesulitan menemukan tandingan melawan mereka Yang berada di bawah langit keempat dari alam Ascended Level 4, level tinggi, kemampuan untuk membuat lawan mati rasa Sehingga tindakan mereka akan diperlambat Tingkat kelima, tingkat puncak, menggunakan angin untuk memanggil petir Kekuatan meningkat secara dramatis Level 6, level maksimal, ketika ada badai Seseorang memiliki kesempatan tertentu untuk memanggil 9 Cloud Lightning Setelah seseorang berhasil, siapapun di bawah alam roh sejati akan dihancurkan Dan keberadaan di alam roh sejati akan waspada Tingkat ke enam harus digunakan ketika seseorang berada di langit ke enam dari alam Ascended Tetapi ada kesempatan untuk memanggil petir awan sembilan Yang akan membuat kekuatan orang tersebut meningkat sepuluh kali lipat Level 6 terlalu gila Begitu seseorang berhasil memanggil 9 Cloud Lightning Bahkan makhluk dari Real Spirit Realm harus waspada Hati Zhao Feng bergetar Dia bisa memastikan bahwa skill ini bukanlah skill mortal kelas menengah setelah bersentuhan dengannya Jelas, meskipun level 6 itu gila dan kekuatan seseorang akan meningkat sepuluh kali lipat Bahaya yang terlibat juga banyak Kesalahan sekecil apapun akan mengubah pengguna menjadi debu Orang yang menciptakan keterampilan ini gila dan mereka yang melatihnya juga gila Tetapi karena Zhao Feng telah memilihnya, dia tidak akan menyesal melakukannya Sebaliknya, dia akan fokus dan mencoba memahaminya The Lightning Wind Palm menggunakan angin untuk menyebabkan petir Jadi angin adalah dasar dari skill ini Adapun ini, Zhao Feng memiliki dasar yang baik karena dia telah memahami 3 posisi pertama dari 4 posisi angin Yang semuanya berisi kemauan dan niat angin Adapun Stance terakhir Burning Wind Stance, seseorang menciptakan api dengan menggunakan angin Yang membuat kerusakan naik ke level yang sama sekali baru Dengan 4 posisi angin sebagai dasar, Zhao Feng berhasil mempelajarinya dan dia mulai bekerja di tingkat kedua Hehehe, sepertinya keputusanku benar Keterampilan ini cocok untuk saya Zhao Feng tidak berpikir bahwa dia akan sesukses ini Menurut suara tua, Lightning Wind Palm lebih sulit dipelajari daripada beberapa skill mortal kelas atas Dan ketika seseorang mencoba untuk mempelajari level pertama Mereka membutuhkan setidaknya 1-2 bulan, terkadang bahkan bertahun-tahun Tetapi dengan 4 posisi angin sebagai fondasi Zhao Feng telah menyelesaikannya dengan mudah Tetapi ada perlawanan di tingkat kedua Tingkat kedua berisi aura angin dan kilat Zhao Feng memiliki pencerahan mendalam tentang angin Tetapi dia tidak memiliki dasar untuk petir Dia menutup matanya dan pemandangan dunia petir dan angin muncul di benaknya Dengan gambaran ini di kepalanya Zhao Feng dapat dengan mudah mencapai level kedua dan sekitar 2 hari kemudian Dia hampir sepenuhnya mempelajari level kedua Tetapi tingkat ketiga tidak akan dipahami dalam waktu dekat Dia meletakkan sisa waktu semua pada 7 arai buku yang diberikan oleh Zhang Lelaki tua kepadanya Dan dari 7, hanya ada satu yang tersisa Buku terakhir ini adalah yang paling sulit dari semuanya Dan hanya dengan pencerahan yang diperoleh dari gambar ikan ilusi Dia dapat memahaminya dan pada hari ini Zhao Feng akhirnya mempelajari 7 buku tersebut Dan pada saat inilah dia menyadari bahwa hari ini adalah tenggat waktu Sangat dekat Zhao Feng menghela napas panjang Karena dia telah belajar dan menghabiskan sebagian waktunya di Lightning Wind Palm Dia hampir melupakan kesepakatan dengan lelaki tua Zhang Tujuannya saat ini dan yang paling penting saat ini adalah memasuki alam naik dengan tubuhnya Zhao Feng berlari ke divisi misi klan Dan bertemu dengan wakil kepala Zhang Kamu telah mempelajari semua 7 buku arai Wakil kepala Zhang berkata dengan penuh senyum Iya, Zhao Feng terengah-engah Orang tua Zhang kemudian mengajukan 15 pertanyaan Satu pertanyaan, satu pertanyaan sulit dan satu pertanyaan mudah untuk setiap buku Dan untuk menjawab pertanyaan terakhir Seseorang harus menggabungkan semua isi dari 7 buku Hanya dengan mata kirinya terus berpikir Zhao Feng bisa menjawabnya Setelah Zhao Feng memberikan jawabannya Lelaki tua Zhang menghela nafas dan menatap Zhao Feng seperti dia adalah monster Apakah kamu yakin belum pernah mempelajari apapun tentang arai sebelumnya? Kata orang tua Zhang, kalah Apakah gambar ilusion fish dihitung? Zhao Feng memberi Hehehe, pak tua Guan telah menanyakan pertanyaan serupa sebelumnya Pipi wakil kepala Zhang berkedut sedikit Saat itu, dia adalah seorang jenius yang dapat mengingat semua yang dia lihat juga Dan dia memiliki sedikit ketenaran di 13 negara Tetapi dibandingkan dengan bakat Zhao Feng Dia pikir dia hanya kotoran anjing Anda telah mempelajari dasar arai Mulai hari ini dan seterusnya Anda akan pergi dan membantu melindungi serta memberikan pemeliharaan pada arai di klan Ini jelas termasuk arai pengumpulan energi di kolam seribu daun Orang tua Zhang berkata tanpa ekspresi Pada hari yang sama, Zhao Feng mulai berhubungan dengan arai Klan bulan rusak tempat dia berada memiliki banyak larik yang menyelimuti seluruh gunung Dan seiring berjalannya waktu, kekuatan larik ini melemah atau cacat akan muncul Jadi mereka membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan Zhao Feng mengikuti orang tua Zhang atau beberapa anggota divisi misi klan Untuk melakukan perjalanan ke tempat susunan itu Kabut dari hari itu saat ujian diciptakan oleh arai Dan alasan mengapa Floating Crash Palace mengapung juga karena arai juga Zhao Feng mulai mengerti Di dunia klan, ada banyak tempat yang membutuhkan bantuan ahli pil, arai, dan mekanisme Pada hari ini, Zhao Feng menerima perintah dari wakil kepala Zhang untuk pergi ke kolam seribu daun Menjadi anggota divisi misi klan dan orang tua pembantu Zhang Zhao Feng datang untuk memeriksa apakah ada yang salah dengan arai pengumpulan energi Berpikir tentang bagaimana teknik dinding peraknya mulai mendekati puncak level 9 Zhao Feng tidak bisa menahan semangat Mata kirinya menjadi tajam dan cahaya biru tipis muncul di atasnya Yang memungkinkannya untuk melihat air berwarna hijau kristal Zhao Feng menelan, tetapi dia tidak melakukan gerakan gegabuah Pertama, dia harus melihat apakah energi gathering arai benar-benar bermasalah atau tidak Arai pengumpulan energi ini dibuat oleh beberapa pembudidaya alam roh sejati Dan bantuan dari master arai Tetapi Zhao Feng juga telah mencatat struktur arai Dan dengan penglihatannya yang ditingkatkan Dia sendiri dapat menyelesaikan pekerjaan beberapa orang lain Selama beberapa hari terakhir Zhao Feng telah menemukan banyak kekurangan dalam susunan klan Dia telah berkontribusi banyak pada divisi misi klan Dan menerima pujian dari wakil kepala Zhang Hmm, ada dua kekurangan serta 13 titik lemah Zhao Feng menganggukkan kepalanya Dan dia mencatat angka-angka itu sehingga dia bisa melaporkannya kembali kepada lelaki tua Zhang Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh Zhao Feng telah menyelesaikan tugasnya Dan setelah itu Zhao Feng menjilat bibirnya Dan mengeluarkan tokennya untuk membuka arai dan masuk Tapi memikirkannya Jika dia masuk kolam daun seribu dengan tokennya Suara yang dibuat akan sedikit besar Dan dia hanya murid luar yang tidak memiliki hak untuk masuk Zhao Feng memutuskan untuk menjadi kunci yang sedikit lebih rendah Dan dia memasuki kolam seribu daun melalui salah satu kekurangan Wu, siak Zhao Feng membasahi tubuhnya di air Dan dia merasakan kekuatan dingin yang aneh menyebar ke seluruh tubuhnya yang berasal dari air Dia menutup matanya dan membiarkan seluruh tubuhnya menyentuh air Peng, peng, tuong Zhao Feng merasakan dentuman itu muncul di mata kirinya lagi Dan kecepatan penyerapan energinya meningkat Efeknya tidak sekuat pil pembersih sum-sum Tapi bertahan lebih lama Zhao Feng merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat seiring berjalannya waktu Tanpa sadar, dia hampir tertidur di kolam dan telah memasuki situasi Kematian palsu mirip dengan ketika dia berlatih teknik kayu layu Dalam situasi ini, tubuhnya menjadi rileks seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya Yang membuat kecepatan dia menyerap energi dengan cepat Pelan bulan rusak, di pegunungan berkabut, ada bangunan biru jernih dengan berbagai jenis tanaman di sekitarnya Pergi, pergi, ekspresi Quan Chen redup dan dia mengirim sekelompok burung di dekatnya terbang dengan lambayan tangannya Suasana hatinya tidak terlalu baik Sejak Zhao Feng menjadi murid luar teratas Rencananya untuk menekan murid-murid Lord Guan Jun menjadi merepotkan Dalam hal kekuatan, Zhao Feng telah mendominasi semua murid luar Dan dalam hal latar belakang, Zhao Feng memiliki dua wakil kepala Dia bahkan tidak bisa menghabisi beberapa murid baru Ini membuatnya kehilangan muka di antara murid-murid lainnya Kakak pertama dan kedua membuat lebih dari satu lelucon tentang itu Menginjak bebatuan yang pecah, Quan Chen mendapatkan kembali ketenangannya Dan menjadi hormat saat dia memasuki gedung biru Brother Quan, elder telah keluar dari meditasi terpencil dan dia mengagumi bunga di dalamnya Kata seorang penjaga di depan taman Quan Chen menganggukkan kepalanya Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan masuk ke taman Ratusan bunga bermekaran dalam jumlah ratusan Dan di antara bunga-bunga itu berdiri seorang pria tampan yang sepertinya berusia 20-30 tahun Siapa yang mengira bahwa pria ini akan menjadi tetua termuda dari klan bulan rusak, Hai Yun Master Mereka yang mencapai alam roh sejati dapat hidup selama 200-300 tahun Guru Hai Yun seumuran dengan Tuan Guan Jun Tapi dia memiliki ciri-ciri seorang pemuda Hai Yun guru mengenakan jubah putih bersih dan dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Quan Chen tahu bahwa gurunya mengidap Obsessive Compulsive Disorder Jadi dia dengan hati-hati berjalan ke arahnya dan berdiri satu yard jauhnya Guru, saya perlu melaporkan kepada Anda tentang murid Suran Kata Quan Chen dengan hormat Suran, apakah menurut Anda Anda benar-benar perlu melaporkan kepada saya tentang masalah sekecil itu? Suara Hai Yun Master lembut, tapi itu penuh dingin Seperti dia sedang menatap seekor semut Quan Chen segera meminta maaf Murid di sini tidak berguna dan bahkan tidak bisa menjaga beberapa murid luar Setelah mengatakan bahwa dia tidak mengatakan apa-apa lagi Karena dia tahu bahwa guru bahkan tidak menempatkan murid-murid Lord Guan Jun ke matanya Jika dia terus berbicara, itu hanya akan menyebabkan ketidaksenangannya Berbicara Alis Hai Yun Master sedikit terangkat Dari tiga murid, Yang King Shen memiliki tubuh spiritual tingkat menengah Dan Nan Gong Fan berada di antara tubuh spiritual tingkat rendah dan tingkat tengah Masih ada Zhao Feng yang memiliki tubuh spiritual tingkat rendah Tetapi dia sangat tidak normal Quan Chen menyimpulkan para murid dan kemudian berbicara tentang Zhao Feng Orang yang membutuhkan perhatian Pada awalnya, guru Hai Yun tidak bergerak atau berbicara Tetapi ketika Quan Chen berbicara tentang bagaimana Zhao Feng ditempatkan sangat penting oleh dua wakil kepala Yang unggul dalam pemurnian pil dan pembuatan susunan Ekspresinya sedikit berubah Adapun identitas murid luar atas Zhao Feng, Hai Yun Master tidak terlalu peduli Setelah mendengarkan semuanya, Hai Yun Master tersenyum Hahaha, itu hal yang baik untuk klan Buan Rusak Jika Zhao Feng memiliki bakat hebat dalam pembuatan susunan dan pil Ah, Quan Chen tidak bisa membantu tetapi linglung Tapi memikirkannya, mereka yang unggul dalam arai Dan pembuatan pil biasanya tidak memiliki banyak kekuatan tempur Terutama untuk orang seperti Zhao Feng Dengan hanya tubuh spiritual tingkat rendah Sulit baginya untuk berjalan jauh Anda tidak perlu khawatir tentang ini Guru Anda, saya, punya rencana sendiri Uji coba floating crash setiap 5 tahun akan dibuka dalam waktu beberapa bulan Anda melewatkan kesempatan terakhir kali Jadi Anda harus memanfaatkan kesempatan ini kali ini Hai Yun Guru berkata Dimengerti, jantung Quan Chen berdetak kencang Floating crash trail dapat mengubah takdir seseorang Uji coba itu ada hubungannya dengan istana puncak terapung Dan semua yang lulus uji coba mendapat hadiah besar Dibandingkan dengan tria jambul mengambang Murid-murid Lord Guan Jun bukanlah apa-apa Dipenuhi dengan niat bertempur saat dia meninggalkan taman Quan Chen samar-samar bisa mendengar suara tuannya Dapatkan Bei Moi Bei Moi Ekspresi ketidakberdayaan dan cemburu muncul di wajah Quan Chen Sejak Bei Moi menjadi murid guru Yang terakhir telah memberikan lebih banyak energi Dan sumber dayanya pada Bei Moi Sementara murid lainnya kehilangan dukungan Plan bulan rusak Kolam seribu daun Zhao Feng merilekskan dirinya dan tenggelam ke dalam kolam Bahkan napasnya hampir berhenti Mata kirinya berdenyut sesekali Dan itu mengirimkan kekuatan garis darah aneh Yang menjalar ke seluruh tubuhnya Selama beberapa hari terakhir Teknik dinding perak Zhao Feng telah mencapai puncak level 9 Karena dia telah makan beberapa pil pembersih sumsung Yang sangat meningkatkan atributnya Pada saat ini Dia telah mencapai tingkat penguatan tubuh yang sama dengan Hou Yuan Tapi tujuan Zhao Feng tidak terbatas pada ini Di kolam seribu daun, tulang, darah dan kulitnya semuanya mengalami perubahan halus Dan kekuatan batin didantiannya mencapai kualitas yang lebih tinggi Sepertinya kolam seribu daun juga membantu kekuatan batin dan kekuatan sejati juga Zhao Feng berpikir Kekuatan batin adalah energi yang diciptakan oleh mereka yang berada di alam konsolidasi Sedangkan kekuatan sejati dibuat oleh mereka yang berada di alam naik Dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari kekuatan batin Selama Zhao Feng mencapai level 10 dari teknik dinding perak Dia bisa menciptakan kekuatan sejati udara perak Waktu berlalu dengan cepat Satu hari penuh telah berlalu Dan atribut tubuh Zhao Feng telah meningkat sedemikian rupa Sehingga melebihi efek dari pil pembersih sumsung Meskipun efek dari pil pembersih sumsung kuat Itu tidak bertahan lama dan tidak semisterius air Zhao Feng menyadari pada malam hari bahwa arai pengumpulan energi Tampaknya berubah di bawah sinar bulan dan lapisan perak muncul di air Unsur kekuatan misterius di dalam air juga mulai berubah Arai pengumpulan energi ini cukup misterius Ketika saya menjadi murid batin Saya bisa menciptakan murid yang lebih sederhana Zhao Feng berpikir Jelas, arai pengumpulan energi hanyalah dukungan Kolam seribu daun diciptakan secara alami dan telah ada ribuan tahun Kekuatan di kolam seribu daun berubah sedikit Tetapi itu memiliki efek yang lebih baik untuk tubuh Dan Zhao Feng mempertahankan posisi kematian palsu Dia memperkirakan bahwa dia hanya perlu berendam di kolam beberapa kali lagi Dan teknik dinding peraknya akan mencapai level 10 Tapi tepat pada saat ini Beberapa suara muncul meski sunyi Cheng Cheng Dua sosok masuk melalui kelemahan kolam seribu daun Dan cacat yang baru saja mereka gunakan adalah yang baru saja digunakan Zhao Feng Saudari Yuan Akankah kita ketahuan? Salah satunya adalah seorang gadis yang memiliki suara renyah yang jelas Haha, seseorang di divisi misi klan memberitahuku tentang kekurangan ini Dan bahwa kolam seribu daun tidak buka hari ini Gadis lainnya tertawa ringan Gadis yang baru saja berbicara itu sedikit lebih tua Mungkin berusia 20 tahun dan dia memiliki sosok yang cantik Gadis di sebelahnya sedikit lebih muda Dia memiliki mata kristal dan sosoknya seperti ukiran Kedua wanita cantik itu berjalan ke kolam seribu daun dan mengamati daerah tersebut Kolam seribu daun kosong dan tidak ada tanda-tanda ada orang yang hadir Lihat, sudah kubilang tidak ada orang di sini Sister Yuan berkata dengan percaya diri N, gadis pemalu itu mengangguk Tapi dia masih agak menentang melakukan hal seperti ini Mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun di sini Keduanya melepas pakaian mereka Memperlihatkan tubuh mereka yang sempurna Dan mereka mulai mencuci diri di dalam air Pada saat yang sama Zhao Feng, yang jaraknya puluhan meter Merasakan air beriak Karena kolam dilindungi oleh susunan Air harus tenang dan tidak bergerak Tapi saat ini Air beriak Artinya ada penyusup Zhao Feng pulih dari hibernasinya Dan dia melihat ke arah riak dengan mata kirinya Meski terpisah puluhan meter Mata kirinya masih bisa melihat dengan jelas Namun adegan selanjutnya membuat wajahnya merah Dan jantungnya berdegup kencang Dia bagaimanapun Hanya seorang pemuda berusia 14-15 tahun Dan dia belum mengalami segalanya Wah, Zhao Feng begitu teralihkan Sehingga dia tersedak air dan muncul ke permukaan Siapa di sana? Sister Yuan berseru dan dia mengirimkan gelombang setinggi puluhan meter Menghalangi pandangannya Cheng Cheng, Chuong Kedua sosok itu segera kembali ke pantai di bawah nongan gelombang Dan ketika gelombang jatuh Zhao Feng melihat dua gadis yang memiliki seragam murid batin Yang satu tinggi dan cantik Sedangkan yang lainnya pemalu Tidak peduli di mana mereka ditempatkan Sosok keduanya adalah tingkat atas dan tidak lebih lemah dari wanita tercantuk di Sun Feather City Bajingan mana yang berani melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu Saudari Yuan nyaris tidak bisa menutupi dirinya dengan pakaiannya saat dia dengan dingin menatap Zhao Feng Kuang, Siak, gelombang energi mental menghancurkan Zhao Feng seperti gunung Kultivasinya bahkan lebih kuat dari Kuan Chen Yang berada di langit ketiga dari alam naik Kecantikan lainnya penuh dengan amarah Dan rasa malu saat dia bersembunyi di belakang Saudari Yuan Jangan salah paham, saya baru saja disini berkultivasi Kata Zhao Feng mendesak dengan wajah merah Situasi ini membuatnya tercengang Saudari Yuan juga terkejut Pemuda di depannya sepertinya baru berusia 14-15 tahun Dan dia tidak tampak seperti bajingan yang tidak tahu malu Berbalik dan tutup matamu Suster Yuan dengan dingin memerintahkan Di bawah energi mental yang kuat Zhao Feng segera menjadi tenang dan berbalik Dan menutup matanya seperti yang diperintahkan Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali Berbalik, dia mendengar suara keduanya mengenakan pakaian Berputar Saudari Yuan berdiri di samping kolam Tetapi dinginnya suaranya belum pudar Zhao Feng berbalik tanpa ekspresi Dan jantungnya masih berdebar-debar saat melihat wajah kedua wanita cantik itu Saudari Yuan berdiri di depan Sementara gadis lainnya bersembunyi di belakangnya Dan hanya menunjukkan separuh wajahnya Huff Usia yang sangat muda dan sudah mengintip gadis-gadis mandi Jika Anda tidak memberikan penjelasan hari ini Saya akan menghukum Anda Wajah sister Yuan dingin saat dia memutuskan untuk menakut-nakuti pemuda di depannya Tetapi dia menyadari bahwa pemuda itu menatapnya dengan wajah linglung Dia menjadi semakin marah Bagaimana mungkin seseorang di usia yang begitu muda bisa begitu penuh nafsu Namun, dia segera menyadari bahwa Zhao Feng tidak menatapnya Tetapi orang di belakangnya Itu kamu, seru Zhao Feng sambil memandang gadis pemalu di belakang sister Yuan Itu kamu, Zhao Feng berseru sambil menatap gadis di belakang saudari Yuan dengan penuh semangat Dia bingung dan sepertinya partner dalam mimpinya akhirnya muncul Ekspresinya di mata sister Yuan adalah nafsu dan dia menjadi semakin marah Jadi bocah ini tidak sedang menatapku, tapi orang di belakangku Pada saat ini, gelombang muncul di hati Zhao Feng Gadis di belakang sister Yuan sangat familiar Dia telah muncul di benaknya ratusan dan ribuan kali karena dia ingin memahami telapak angin misterius Dia adalah gadis pemalu di ngarai hari itu Kebahagiaan tidak bisa digambarkan setelah melihat seseorang Dalam kenyataan yang muncul di benaknya selama ribuan kali Bahkan Zhao Feng telah kehilangan ketenangannya Sister Yuan, apakah kamu mengenalnya? Saudari Yuan memandang gadis di belakangnya dengan kecurigaan dan kegembiraan Bisakah adik Yuan menjalin hubungan dengan seorang pria? Menjadi sahabatnya, bagaimana dia bisa ditinggalkan? Aku, aku tidak kenal dia Wajah sister Yuan memerah saat dia memeriksa Zhao Feng, tetapi dia menggelengkan kepalanya Melihat penampilannya yang polos, saudari Yuan yakin bahwa saudari Ran tidak mengenal Zhao Feng Karena dia tahu bahwa saudari Ran tidak akan berbohong padanya Selanjutnya, dengan kultifasi Zhao Feng, dia seharusnya hanya menjadi murid luar dan dia tidak akan memiliki koneksi dengan murid dalam Bocah nakal, jangan terlalu banyak berpikir Anda pasti salah satu pengikutnya, tetapi anda harus dihukum karena melakukan tindakan yang memalukan Saudari Yuan mulai berkata dengan benar, tetapi melihat mata Zhao Feng mereduk, dia mulai menyesal karena begitu marah Saudari Yuan mengira Zhao Feng adalah bocah yang suka bermain karena dia masih sangat muda Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah mati sekarang Zhao Feng mendapatkan kembali ketenangannya dan dia tahu bahwa mereka tidak mengenalnya, tetapi dia masih tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya Saat itu, tiga orang itu membuatnya tertegun dan sekarang dia bertemu dengan gadis itu lagi Bolehkah saya menanyakan nama anda? Zhao Feng masih tidak bisa membantu tetapi ingin tahu namanya Emosi Saudari Yuan semakin meningkat Dia tiba-tiba menyadari bahwa bocah di depannya menjadi tenang seperti usianya Yang tiba-tiba meningkat karena ketenangan seperti itu tidak dimiliki seseorang pada usia ini Aku, wajah Sister Ran menjadi merah saat dia akan menjawab, tetapi dia dihentikan oleh Sister Yuan Kakak Ran, bocah ini tidak memiliki sesuatu yang baik dalam pikirannya Ini bisa dilihat dari tindakannya yang tidak tahu malu saat itu Saudari Yuan menarik Saudari Ran ke samping dan dengan dingin menghadapi Zhao Feng Karena Zhao Feng telah mengabaikan dia, dia memutuskan untuk menghukumnya Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zhao Feng berkata dengan dingin Saudari, saya percaya bahwa kolam seribu daun tidak buka hari ini, jadi bagaimana anda bisa masuk? Jika anda tidak memberi saya penjelasan yang valid, saya akan melaporkan ini ke klan Mendengar ini, ekspresi kedua gadis itu berubah, terutama kakak Ran yang langsung panik Kolam seribu daun adalah tanah suci klan dan tanpa persetujuan, bahkan murid dalam tidak diizinkan masuk Lalu bagaimana kamu masuk? Sikap Sister Yuan masih keras Sua, Suop, Zhao Feng menarik sebuah tanda dan menatap tajam pada Suster Yuan Token misi klan Suster Yuan akhirnya panik di bawah tatapan pemuda itu Dia menyadari bahwa pemuda di depannya memiliki identitas khusus Atau dia tidak akan memiliki token misi klan untuk memasuki kolam seribu daun Aku di bawah perintah dari wakil kepala Zhang Untuk datang memeriksa titik lemah dan kekurangan arai Tapi ada dua orang yang telah menyelinap masuk Apakah kamu tahu dosamu? Sampai akhir, Zhao Feng berteriak Mata kirinya aktif dan menjadi tajam Sepertinya dia bisa melihat rahasia lawan Kedua gadis itu saling memandang dengan rasa bersalah Zhao Feng punya alasan untuk memasuki kolam seribu daun Dan mereka telah memasuki kolam melalui kekurangan arai Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah menjadi penanya dari yang ditanya Yang perlu dia lakukan hanyalah mengaktifkan arai dan anggota divisi misi klan terdekat akan tiba Hef, lalu bagaimana kalau kamu mengintip kami? Bagaimana saudari Yuan bisa mengaku kalah? Berpikir tentang ketenarannya di murid batin, dia tidak bisa kalah dari murid luar Mengintip, siapa yang lebih dulu? Zhao Feng tertawa Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti pemuda yang murni dan polos Kamu, saudari Yuan tidak bisa berkata-kata Memang, Zhao Feng telah tiba sebelum mereka dan keduanya datang secara rahasia Saudara Zhao, ini salah kami Tolong jangan, mata sister Ran memerah saat dia memohon Melihat penampilannya yang polos dan sedih, Zhao Feng jelas tidak akan memberi tahu mereka Pada saat ini, sister Yuan juga terdiam seolah dia tahu lawan memiliki kemampuan untuk mengancamnya Baiklah, aku tidak akan melangkah lebih jauh karena saudari Ran Zhao Feng mengambil kembali tokennya Ekspresi, seperti yang aku harapkan, muncul di wajah sister Yuan Nak, murid luar sepertimu tidak akan bisa menangkap saudari Ran Wajah sister Ran semerah darah saat dia menundukkan kepalanya Dan dengan diam-diam melirik Zhao Feng dari sudut matanya Tapi dia tidak mengatakan apapun Kalian harus pergi Jika anda ditemukan oleh diaken atau anggota lain dari divisi misi klan Aku tidak bisa menyelamatkanmu Zhao Feng berkata tanpa ekspresi saat dia menurunkan tubuhnya kembali ke kolam seribu daun Melihat reaksinya, sister Yuan sedikit kecewa Tetapi memikirkannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada Zhao Feng Dia hanya seorang murid luar yang rendah Dan dia mungkin tidak menjadi murid dalam seumur hidupnya Karena sister Ran belum pernah melihatnya sebelumnya Itu berarti cinta pemuda ini bertepuk sebelah tangan Saudari Yuan menghela nafas dan menarik saudari Ran dan keluar dari barisan Mengirim keduanya dengan matanya Zhao Feng menghela nafas panjang dan menyekah keringat dinginnya Dengan kekuatan sister Yuan, dia bisa dengan mudah memberinya pelajaran Bahkan Lord Guan Jun tidak akan bisa bertukar satu gerakan dengannya Saat keduanya keluar dari barisan, suara pemalu dan tenang terdengar Nama saya Ran Xiao Yuan, terima kasih Zhao Feng berhenti dan melihat wajah malu-malu tersenyum di dekatnya sebelum tidak bisa menghindari tatapannya Ran Xiao Yuan, N, itu nama yang bagus tapi Zhao Feng bergumam Seharusnya aku yang berterima kasih padamu Telapak angin misterius telah memberikan banyak bantuan dan melalui latihannya Dia telah sepenuhnya ingat bagaimana penampilan gadis itu Dan dia ingin bertemu dan berterima kasih padanya berkali-kali Sekarang setelah dia bertemu Ran Xiao Yuan, Zhao Feng merasa dia berhutang budi padanya Setelah keduanya pergi, Zhao Feng sekali lagi tenggelam ke dalam kolam seribu daun Dan dia mulai secara diam-diam mengembangkan teknik dinding perak dan menyerap energi misterius di dalam air Hanya sampai larut malam Zhao Feng kembali ke divisi misi klan Dan menyerahkan kembali laporannya tentang bagian-bagian susunan yang lemah Kembali ke halaman rumahnya, Zhao Feng mulai berkultivasi sekali lagi Pada pagi kedua, Zhao Feng menemukan bahwa teknik dinding peraknya Setengah langkah lagi dari tingkat ke-10 dari teknik dinding perak Tubuhnya berada di alam naik setengah langkah dan hanya dengan ototnya saja Dia bisa mengalahkan kultivator normal di alam naik setengah langkah Aku seharusnya bisa menantang beberapa orang di langit pertama dari alam naik Zhao Feng tersenyum, tapi level 10, meski hanya tinggal setengah langkah, masih sulit untuk dicapai Namun, Zhao Feng tidak terburu-buru Dari sudut pandangnya, dia bisa menjadi murid batin dalam waktu setengah bulan jika dia mau Tapi dia pertama kali ingin mengumpulkan lebih banyak kekuatan Jika saya menjadi murid batin, perseteruan antara Quan Chen dan saya akan terungkap Dan saya juga akan memasuki garis pandang Hai Yun Master Zhao Feng berpikir Oleh karena itu, dia harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan dengan keuntungan yang dia miliki sekarang Menghitung waktu, Zhao Feng menyadari bahwa 10 hari dia seharusnya tinggal di divisi misi klan telah selesai Karena pertengkaran antara lelaki tua Zhang dan lelaki tua Guan Zhao Feng masing-masing tinggal di divisi kayu rumput dan divisi misi klan masing-masing 10 hari Zhao Feng telah melakukan ini sekarang Tetapi lelaki tua Zhang dan lelaki tua Guan tidak datang menemukannya selama beberapa hari berikutnya Zhao Feng mulai melatih teknik dinding perak dan telapak angin petir Dan dia menyelinap ke kolam seribu daun ketika dia punya waktu ekstra Tetapi tidak beberapa hari telah berlalu sebelum Zhao Feng menerima tantangan dari Xiao Sun dan Jiang Yuyan Seseorang hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang murid batin pengganti setiap 6 bulan Tetapi bagi para murid yang telah mencapai 20 besar, tidak ada batasan Semua orang tahu bahwa murid luar atas memiliki manfaat besar Dan Xiao Sun sangat berharap bisa memasuki gedung hollow sebelum dia menjadi murid dalam Pada kenyataannya, dengan tubuh spiritual tingkat tinggi dan hubungan antara keluarga Xiao dan klan Xiao Sun benar-benar mampu menjadi seperti Liu Yuer dan Sun Yuan Hao dan langsung menjadi murid batin Alasan mengapa dia tidak menjadi salah satunya adalah karena satu hal, menjadi murid luar teratas Dan sekarang kultivasi Xiao Sun telah mencapai puncak alam naik setengah langkah Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia menerobos ke alam naik Tiga hari kemudian, Zhao Feng melawan Xiao Sun dan Jiang Yuyan Xiao Sun sekarang berada di peringkat 4 dan buku panduan matahari terbitnya telah meningkat pesat Dia berharap untuk melawan Zhao Feng, tetapi hasilnya sama Zhao Feng bahkan tidak menggunakan lightning wind palm Dengan teknik dinding perak, jari bintang dan 4 posisi angin saja Xiao Sun dengan mudah dikalahkan Jiang Yuyan tidak lebih baik, dia berhasil bertukar puluhan pukulan sebelum kalah dari Zhao Feng Kekuatannya sekarang tidak lebih lemah dari Lin Fan, ketika yang terakhir adalah murid luar teratas Jiang Yuyan menyerah, posisi Zhao Feng sebagai murid luar teratas tidak bisa dipindahkan Bersambung dulu ya leluhur, semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!